Pemirsa petugas pemadam kebakaran hingga Sabtu malam kesulitan memadamkan api di lokasi kebakaran kapal di kawasan Pulau Seperapat, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebab akses menuju lokasi kejadian sulit dijangkau. Petugas fasilitas pelabuhan dan ketertiban kantor UPP Kecamatan Juwana, Rohmat Seno Aji, mengaku hingga malam tadi tidak ada tindakan pemadaman lagi yang bisa dilakukan. Hal itu disebabkan akses menuju lokasi yang sulit sekali dijangkau. Upaya yang dilakukan sebatas pemindahan lokasi kapal yang tidak terbakar atau yang masih utuh untuk menjauh dari kobaran api. Dari hasil identifikasi jumlah kapal yang terbakar mencapai 18 kapal. Sementara sebanyak 12 kapal telah teridentifikasi dan 6 kapal lainnya masih dalam proses identifikasi. Hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, malam tadi api belum dapat dipadamkan. Sebelumnya peristiwa itu mengakibatkan 3 orang awak kapal mengalami luka bakar yang cukup serius. Ketiga korban itu Yanisul Pardi, warga desa Bajo Mulyo, Kecamatan Juwana, dirawat di rumah sakit Budi Mulya Juwana. Edi Siswanto dan Karbani, keduanya adalah warga desa Trimulyo, Kecamatan Juwana, dilarikan ke rumah sakit umum Karyadi Semarang. Terima kasih telah menonton!